Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebaran sebentar lagi Tentu saja saat ini para ibu-ibu di rumah Sedang sibuk mempersiapkan Kue-kue lebaran untuk dihidangkan kepada para tamu Tetapi zaman ini, saat ini Begitu banyak penjual kue Ataupun teman-teman dari pengusaha-pengusaha UKM Yang menyediakan kue-kue untuk lebaran Dan kami pada hari ini ada di Dapur Kikaf di Kota Medan Mari kita lihat kue-kue apa saja yang disediakan oleh Dapur Kikaf Dan tentu saja dengan harga yang kompetitif Dan rasa yang enak Jadi produk olahan kue kering dari Dapur Kikaf ini bisa dinikmati oleh tamu-tamu di hari lebaran Mari kita lihat Dapur Kikaf Selamat datang di Dapur Kikaf Hari ini kita lagi produksi beberapa kue kering Alhamdulillah sampai hari esok sudah selesai untuk orderan kue kering Jadi hari ini kita tinggal menyiapkan ada setar, ada setar, keju Jadi insya Allah kue-kuenya itu semuanya best seller Ya baik kawan-kawan kalian Kita sudah ada di Dapur Kikaf pada siang hari ini Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Minda Ini Bu Minda Yanyi Pemilik Dapur Kikaf Sudah berapa tahun nih Minda? Dari 2017 2017 ya Ibu resign langsung Dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan Dan juga menyediakan pesawat pengundang halal Ini yang paling penting pengundang halal Untuk dinikmati oleh wariswa muslim Kita sudah ada sertifitasnya halal? Iya Alhamdulillah Kita lihat apa saja yang dibuat pada hari ini Hari ini kita sudah bikin sangu keju Ini best seller juga Kemudian ini ada lidah kucing nutella Lidah kucing nutella Ini nastar ya Ini proses buat nastar ya? Nastar ya Nastar klasik Klasik ya Jadi sekarang lagi trend Nastar klasik Namanya nastar gold Jadi nanti hasilnya seperti ini Nah best sellernya mana best seller ya? Hampir semua kuenya best seller Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Jadi rata-rata yang pesan itu hampir sama aja bulannya semua Iya Jadi ini sekian piece, sekiannya ini potannya ya Berarti memang produknya itu Iya Unggul semua ya Artinya tidak ada yang apalah Yang tidak di minervin ya Jadi semua bisa di minervin ya Semua jadi favorit Alhamdulillah Masa apa ini yang mau dibuat lagi? Tadi ini kita mau bikin belgian Ini juga paling best seller ya sebenernya Belgian Belgian cookies ya Belgian cookies Nah ada cerita lucu dari belgian ini sebenernya karena dia memang bahannya premium ya Dari bahan-bahan yang premium ya Oh ini ya Kemudian ini memang yang paling dari semua kue ini paling mahal Iya iya Ini paling mahal Tapi setiap tahun ini masih ada kenaikan tapi tetep banyak yang pesan Artinya memang apa yang mereka nikmati sesuai dengan yang mereka beli Sesuai dengan yang mereka beli Sesuai dengan efektasi lah Harganya sekian, wah harganya sekian, rasanya juga sama Ada rasa, ada harga Ada harga Oh iya Jadi artinya silahkan para teman sekalian yang mau coba dapur kikaf Kikaf Fusion Disc Itu susah menyebutnya Ada IG nya kikaf Fusion Disc gitu ya Silahkan didatangi atau dilihat Nanti kita juga akan bisa berkomunikasi di IG Apabila ada orderan atau memang berminat Boleh juga nih, kira-kira ada testernya nggak nih? Boleh Tentu saya makannya harus di tester kan? Boleh Jadi kan memang menjelang lebaran ya Tapi dapur kikaf sendiri juga ada beberapa banyak jenis makanan yang juga dijual Jadi selain dari kue kering kan kita ada roti, ada cake, ada kue basah Saya pernah makan itu pastel panggang Waduh luar biasa Baru dapur kikaf yang bikin Baru dapur kikaf yang bikin Terus ada tesuai semua ya Berarti setelah lusa nggak ada lagi koreksi Terus sambil lebaran Nanti setelah lebaran main lagi Oke mudah-mudahan dapur kikaf terus berkembang Amin amin Semakin semakin dikembari oleh masyarakat kota Medan khususnya Dan orderan akan sebaik meningkat Jadi ini bisa juga di luar Medan ya Ini nggak ada kirim kok ke bandar, langsung, harus mau Jadi siapa aja di mana aja Silahkan nanti kunjungi Dapur kikaf Dapur kikaf Tapi dikit kita kikaf pushenis Kikaf pushenis Terima kasih Minda Mas Awang, Mas Satria Kita nanti nyobain kuenya ini Harus nyobain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa